Bumi tidak akan hancur selama masih ada 40 orang ini. Siapakah mereka? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulullah sayyidina wa maulana muhammad ibn abdillah. Wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'd. Saudara ku ka muslimin wa al-muslimat rahmatumullah. Terkadang kita tidak menyadari atau belum menyadari bahwa di muka bumi ini ada 40 orang yang menjadi kekasihnya Allah Azza wa Jalla. Di seluruh dunia jumlahnya hanya 40 orang saja. Setiap meninggal satu, wafat satu orang, maka Allah akan mengangkat satu orang lagi. Sehingga jumlahnya senantiasa genap 40 orang. Di seluruh dunia. Lalu, apakah di negara kita Indonesia ini ada orang itu? Satu orang atau dua orang atau tiga orang? Atau bahkan lima sampai sepuluh orang? Jawabannya adalah nanti. Setelah kita menjelaskan satu hadis dari Rasulullah SAW. An'abdillah ibn Mas'udin raduyallahu anhuqal. Telah diruayatkan dari Abdullah bin Mas'ud raduyallahu anhuqal. Beliau berkata, Telah bersabda oleh Rasulullah SAW. La yazzalu arba'una rojulan min ummati. La yazzalu. Tak henti-hentinya. Tidak keser-keser. Artinya tetap senantiasa ada. Arba'una oleh 40 rojulan berupa lelaki. Min ummati. Dari umatku. Senantiasa akan selalu ada 40 lelaki. Dari umatku. Qulubuhum ala qalbi Ibrahima alaihissalatu wassalam. Qulubuhum bermula hati mereka ala qalbi Ibrahima. Iaitu seperti hatinya Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam. Bagaimana hatinya Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam? Nanti akan dijelaskan oleh Rasulullah SAW. Yadfa'u'allahu bihim. Yadfa'u' yang menolak Allah oleh Allah. Bihim dengan sebab mereka 40 orang itu. An ahlil ardi. Dari kerusakannya penduduk bumi. Yukalulahum al-abdalu. Dikatakan bagi mereka al-abdalu terhadap al-abdal. Wali-wali abdal. Jadi 40 orang ini semuanya adalah waliullah disebut wali abdal. Wali abdal jumlahnya 40 orang di seluruh dunia. Sepanjang zaman. Apabila ada yang wafat satu. Baka Allah langsung mengangkat satu orang untuk menggantikannya. Maka disebut baddal. Wali baddal. Karena jumlahnya banyak maka disebut abdal. Waliullah abdal. Innahum layyudrikuha bisolatin walasomin walasodakotin. Innahum sesungguhnya mereka wali abdal layyudrikuha. Yaitu tidak mendapati oleh mereka wali abdal itu. Ha pada derajat makomnya itu. Bisolatin dengan sebab solat. Walasomin dan juga tidak dengan sebab puasa. Walasodakotin. Dan juga tidak dengan sebab solatakot. Berkata oleh mereka para sohabat. Ya Rasulullah wahai Rasulullah. Fabima adrakuha. Lalu dengan sebab apa? Adraku mendapati oleh mereka wali abdal itu ha pada derajatnya. Bersabta oleh Rasulullah s.a.w. Bisakhai wa nasihati lil muslimina. Bisakhai yaitu dengan kedermawanan. Hatinya sangat dermawan. Wa nasihati lil muslimina. Dan juga dengan nasihat kepada orang-orang Islam. Akhrajahu atabaroniyu fil mu'jamil kabiri. Akhrajah telah mengeluarkan hubadah hadis atabaroniyu oleh memtobaroni fil mu'jamil kabiri. Di dalam kitab al-mu'jam al-kabir. Nomor hadis 10.237. Jadi menurut hadis ini bahwa. Waliyullah abdal jumlahnya 40 orang di seluruh dunia. Kemudian derajat mereka. Mereka dapati itu bukan dengan sebab banyak solat. Bukan dengan sebab banyak puasa. Juga bukan dengan sebab banyak sodakoh. Tetapi mereka mendapati makom derajat wali abdal. Dengan sebab sahok. Yaitu dermawan. Loh katanya tidak banyak sodakoh. Tapi kok dermawan. Orang dermawan itu apa saja yang dia miliki. Ingin diberikan kepada orang. Baik itu tenaganya. Baik itu ilmunya. Baik itu doanya. Baik itu juga harta yang dia miliki seadanya. Sahok hatinya selalu ingin memberi. Dan selalu memberi. Bukan hanya ingin. Tetapi dibuktikan. Selalu memberi, 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 dan memberi. Kepada siapapun. Kemudian. Ciri-ciri yang kedua. Selalu memberikan nasihat kepada orang-orang Islam. Tapi jangan disalah fahami. Bahwa wali abdal itu tidak banyak solat. Tidak banyak puasa. Tidak banyak sodakoh. Tidak begitu. Mereka tetap solat. Solat fardu. Solat ruatib. Solat-solat sunnah. Dan juga mereka tetap puasa. Puasa Ramadan dan puasa-puasa sunnah. Dan mereka juga sodakoh. Sodakoh yang wajib yaitu zakat. Maupun sodakoh-sodakoh sunnah. Tetapi yang paling menonjol adalah. Hati mereka sahok. Ini yang paling menonjol. Hati mereka sahok. Dan selalu menasihati kepada orang-orang Islam. Berarti waliullah abdal ini adalah. Mirip ciri-cirinya para kiai-kiai yang ada di Nusantara. Kiai-kiai yang ikhlas. Yang setiap hari mendidik umat. Mendidik umat dimanapun dan kapanpun. Selalu menasihati kepada kaum muslimin. Untuk takwa kepada Allah. Dan dia. Tidak pernah putus asa. Walaupun dihina, dicacimaki. Senantiasa melayani umat dengan tulus ikhlas. Mendidik di dunia maya maupun di dunia nyata. Setiap hari hanya mendidik. Mendidik-mendidik. Sehingga hatinya itu diibaratkan seperti hatinya Nabiullah Ibrahim AS. Karena Nabiullah Ibrahim itu. Tugasnya setiap hari selalu mendidik-mendidik. Mendidik dakwah-dakwah-dakwah. Bahkan istrinya pun ditinggalkan di lembah Mekah. Yaitu Hajar dan Ismail putranya. Ditinggalkan di lembah Mekah yang tidak ada apa-apa. Ditinggalkan untuk berdakwah. Menyebarkan agama Tauhid. Itulah ciri-ciri Wali Abdal. Yang dia senantiasa mengajak kepada umat manusia untuk mengenal Tuhannya yang lebih baik. Untuk menjadi orang-orang yang taqwa yang soleh dan solehah. Itulah Wali Abdullah Abdal. Kalau seandainya di muka bumi ini sudah tidak ada Wali Abdal. Maka bumi ini akan menjadi hancur rusak. Mengapa? Karena kata Rasulullah SAW. Yadfa'ullahu bihim an ahlil ardi. Allah menolak kerusakan di muka bumi ini. Dengan sebab mereka Wali-Wali Abdal itu. Demikian. Semoga tambah manfaat dan barakat ini. Waduhun. Wallahu ta'ala a'lamu biswa.